Telekonferensi KASAD bersama jajaran petinggi TNI Angkatan Darat dan RSPAD membahas penambahan tenaga medis dalam kerjasama pelaksanaan uji klinis anti-COVID-19 dengan Universitas Air Langga dan Badan Intelijen Negara yang melibatkan perwira siswa sejapa adi. Kepala RSPAD ada di sini, rencana siapa yang akan dikirim besok berapa orang untuk bergabung dengan tim riset dari Universitas Air Langga. Ada tujuh tim dari Air Langga dan 14 dari Badan Intelijen Negara. Siap menikmati besok kami kirim tim ke sejapa di pimpin kolonel dokter Wayan, spesialis paru, kemudian dengan dokter Yongqi dan dua dokter Umum. Oke, bagus. Dukungan penambahan tenaga medis dari pihak TNI Adi diharapkan dapat mempercepat proses uji klinis anti-COVID-19. Terima kasih. Terima kasih.